Selamat malam, puncak arus balik di Garut, Jawa Barat terjadi hari Minggu. Kendaraan sempat mular 15 km. Macet mulai terurai setelah polisi berlakukan buka-tutup arus kendaraan. Malam terakhir, libur panjang lalu lintas di kawasan Garut, Jawa Barat alami puncak arus balik. Kendaraan melaju dari arah Garut menuju Nagrek, Bandung. Antrean kendaraan terjadi mulai dari Tarogong hingga Kadungora. Panjang antrean 15 km. Kemacetan terjadi di beberapa titik seperti di pertigaan alun-alun Tarogong, kawasan Tutugan atas Leles dan di depan pasar Leles menuju Kadungora. Titik rawan kecelakaan di kawasan Tutugan atas Leles. Ini karena minimnya lampu penerangan. Macet mulai terurai sekitar pukul 8 malam setelah polisi memberlakukan buka-tutup arus kendaraan. Sementara di jalur utama Limbangan Garut, arus lalu lintas ramai lancar sejak Minggu Petang hingga Minggu Malam. Sudah ada peningkatan kurang lebih, ya kira-kira 200 kendaraan. Sampai selalu lintas lancar ya Pak? 100-100 lintas lancar dari arah barat maupun apalagi dari arah timur. Meski demikian, petugas masih terus berjaga mengantisipasi lonjakan kendaraan. Namun dilihat dari data kendaraan yang melintas, diprediksi volume kendaraan akan kian berkurang. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.